Namaku Andri Umur 2 Ibadah itu ada 2 syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada 2 syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibu Hanya dan insya Allah Nanti akan Wira sampaikan kepada Ustadz Aris Munandar Baik Dan Alhamdulillah Kita telah terhubung bersama Ustadz Aris Munandar Dan insya Allah Beliau akan segera menyampaikan Pembahasan pada kesempatan Malam hari ini Untuk itu Wira ibu kepada Sobat Muslim semua Untuk sekiranya Menyiapkan pena Serta kertasnya Untuk mencatat Hal-hal penting yang insya Allah Akan kita dapatkan Pada kesempatan Malam hari ini Baik Untuk ketuluh Fadilati Ustadz Aris Munandar Fa'alaihi Fa'alatafadwal Naskur Alhamdulillah Innalhamdulillah Innalhamdulillah Nahmatuhu Nasta'inuh Nasta'afiru Wa na'udu billahi Min sururi anfusina Famin syaiti A'malina Man yaitu La falamudillalah Wa man yu'lil Falaha jialah Wa asyadu Alla ilaha ilallah Wa ahdawda syarikalah Wa asyadu Anna muhammadan Abdu wa rasuluhu Sallallahu alihi Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Ba'ba'at Bapak dan ibu kau muslimin Dan muslimah Pendengar setia Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah Kembali Kita lanjutkan Sebagai materi Pengantar Kajian Dari Pengajian Kajian Bap Nikah Dari kitab Manhajus Salikin Karya Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'adi Rahimallahu Ta'ala Namun sebelum kita Sampaikan Atau kemudian Sebelum kita lanjutkan Membaca Matan Manhajus Salikin Ada Beberapa Ada Dua poin Yang ingin kami Sampaikan Berkenaan dengan Masalah mahar Nah mahar itu Ada mahar Yang disegerakan Diserahkan Pada saat Akad nikah Atau Sebelum akad nikah Dan ada mahar Yang tertunda Yang baru diberikan Setelah Baru dibayarkan Setelah akad nikah Terjadi Dan wanita tersebut Berstatus Sebagai istri yang sah Nah berkenaan dengan Hal ini Mahar itu Boleh Disegerakan Dan boleh Ya tertunda Artinya Seluruh mahar Itu boleh diserahkan Di awal Pada saat akad Atau sebelum akad Boleh juga Seluruhnya Diserahkan Di belakang Boleh juga Sebagiannya Disegerakan Dan sebagiannya Ditunda Separuh Pada saat akad Atau sebelum akad Separuh lagi Setelah Setelah itu Maka mirip-mirip Dengan Astaman Fil'agdilbay' Mirip-mirip Dengan Uang dalam Jual beli barang Maka Bisa jadi Jual beli barang itu Uang duluan Barang belakangan Atau Barang duluan Uangnya belakangan Atau Beli Beli barang Yang ready stock Sekarang Dibayar sebagian Nanti sisanya Dibelayar belakangan Dan semisal Kasus Dalam hadis Orang yang Nabi Nikahkan Dengan mahar Mengajarkan Al-Quran Tentu Mengajarkan Al-Quran Ini belakangan Setelah akad nikah Ini dalil Menunjukkan Bolehnya Mahal itu Dibayarkan Dan diserahkan Belakangan Kemudian Dan jika Tidak ada Pembicaraan Khusus Tentang Pembayaran Dan penyerahan Mahal Maka pada Dasarnya Mahal itu Diserahkan Pada saat Akad nikah Kemudian Yang Jika Mahal itu Tertunda Jika Mahal itu Atau dalam Bahasa kita Biasa disebut Dengan Terhutang Maka Mahal yang Tertunda Atau yang Terhutang Itu ada Dua Kemungkinan Ada Dua Injian Yang pertama Disebutkan Waktu Pembayaran Maka Mahal Itu sekian Dengan Status Terhutang Dan akan Dibayarkan Dan diserahkan Pada tanggal Sekian Dan sekian Maka Jika Mahal tersebut Tertunda Setelah Akad nikah Dan disebutkan Waktu Penyerahan Maka Suami Wajib Menepati Janjinya Dibayarkan Dan diserahkan Pada Waktu Waktu Yang telah Waktu Tanggal Dan hari Yang telah Ditentukan Kemudian Yang kedua Manakala Mahal tersebut Terhutang Dan tidak Ditentukan Waktu Pembayarannya Maka Maka Suami Secara Hukum Suami Itu Punya Kewajiban Untuk Membayar Lunas Manakala Manakala Ketentuannya Saat Saat Akad nikah Sudah 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 Disepakati Mahal Sudah Disepakati Namun Pada saat Akad nikah Mahal Tidak Besaran Dan Nominal Mahal Tidak Disebutkan Akad nikah Tetap Sah Dalilnya Firman Firman Allah Ta'ala Disurat Al-Baqarah Ayat Yang 237 Jika Kalian Jeraikan Istri Sebelum Kalian Sentuh Padahal Kalian Telah Menetapkan Besaran Mahal Ini Mengisaratkan Bahasanya Boleh Jadi Ada Akad nikah Dalam Keadaan Belum Ditentukan Berapa Besarnya Mahal Demikian Juga Ketika Ketika Nabi Menikahkan Seorang Laki-laki Dengan Seorang Perempuan Dengan Mahal Mengajarkan Hafalan Al-Quran Redaksi Akad nikah Yang Nabi Ucapkan Adalah Malak Tukaha Bima Ma'aka Minal Quran Unikahkan Engkau Dengan Dia Dengan Kadar Bacaan Al-Quran Yang Engkau Miliki Nabi Tidak Menyebutkan Dengan Mengajarkan Bacaan Al-Quran Surat Ini Surat Itu Tidak Cuma Global Saja Tidak Disebutkan Kadarnya Maka Maka Menunjukkan Bolehnya Dan Sahnya Akad nikah Dalam Keadaan Besaran Dan nominal mahar Tidak Disebutkan Secara Tegas Pada Saat Akad nikah Berlangsung Nah Maka Kemudian Kita Maka Di Poin Kita Lihat Kematan Kita Lihat Kitab Man Hajus Salikin Kalimat Selanjutnya Baca Itu Membahas Hukum Akad nikah Jika Besaran Mahar Tidak Disebutkan Atau Bahkan Mahar Tidak Disebutkan Disampaikan Oleh Penulis Kitab Man Hajus Salikin Maka Jika Seorang Laki-laki Menikahi Seorang Perempuan Dan Dia Tidak Sebutkan Besaran Maharnya Maka Akad Nikah Itu Maka Pernikahannya Boleh Dan Sah Menimbang Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dusa Al-Faqor Ayat Yang Ke-236 Ya Tidak Dusa Atas Kalian Mencerai Istri Ya Istri Itu Belum Disentuh Atau Belum Kalian Tentukan Besaran Dan Nominal Maharnya Maka Allah Katakan Al-Faqor 236 Ada Ada Wanita Yang Dicerai oleh Suaminya Dalam Keadaan Belum Ditentukan Besaran Dan Nominal Maharnya Dan Para ulama pun Sepakat Tentang Sahnya Pernikahan Sahnya Akad Nikah Meskipun Besaran Dan Nominal Mahar Tidak Disebutkan Nah Maka Seandainya Seorang Itu Seorang Laki-laki Menikah Seorang Perempuan Dan Belum Disepakati Dan Ditentukan Besaran Maharnya Maka Akad Nikah Sah Terus Gimana Kata Disampaikan Di Iman Hajus Salikin Falaha Mahul Midli Akad Nikah Sah Dan Yang Menjadi Hak Istri Adalah Maharsetandar Ini Maksud Maharsetandar Adalah Mahar Wajarnya Perempuan Semisal Istri Ini Nah Semisal Beliau Dalam Dalam Masalah Apa Semisal Beliau Dalam Di Tengah Keluarganya Semisal Kakak Perempuannya Adik Perempuannya Sepupunya Kemudian Demikian Juga Semisal Semisal Beliau Dari Sisi Kualitas Agamanya Dari Sisi Latar Belakang Kekayaan Keluarganya Kemudian Dari Sisi Kecantikannya Dari Sisi Usianya Dari Sisi Statusnya Janda Ataukah Gadis Itu Semua Menjadi Faktor Faktor Untuk Menentukan Berapa Besaran Mahal Wajar Yang Semestinya Diberikan Sehingga Seorang Wanita Seorang Istri Itu Wajib Mendapatkan Mahal Standar Manakala Dia Dinikai Dalam Keadaan Belum Disebutkan Besaran Mahal Untuknya Diantara Diantara Dalam Masalah Ini Adalah Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Sahabat Nabi Abdullah Bin Was'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Ibn Ibn Masuk Ditanya Anruh Julin Tazaw Wajar Murat Tentang Seorang Laki-laki Yang Menikahi Seorang Pemuan Dan Dia Belum Tentukan Besaran Mahal Untuk Untuknya Dan Ternyata Setelah Akad Nikah Belum Sempat Kumpul Sekamar Dan Si Laki-laki Telah Meninggal Dunia Sudah Akad Nikah Belum Ditentukan Besaran Mahalnya Kemudian Keburu Suaminya Meninggal Dunia Gimana Fatwa Ibn Mas'ud Fatwa Ibn Mas'ud Radiyallahu Wanita Ini Berhak Mendapatkan Semisal Mahal Dari Istri-istri Lelaki Ini Yang Lainnya Dan Sebelumnya Misalnya Anggap saja Dia Ternyata Dia Istri Yang Ketiga Maka Mahalnya Itu Semacam Sebesar Mahal Istri Pertama Dan Yang Kedua Tanpa Dikurangi Dan Tanpa Dikurangi Dan Tidak Dilebihkan Kemudian Itu Yang Pertama Ketentuan Yang Yang Kedua Dia Wajib Menjalani Masa Iddah Ditinggal Mati Suami Empat Bulan Sepuluh Hari Kemudian Meskipun Belum Dikumpuli Perempuan Ini Istri Ini Berak Untuk Dapatkan Warisan Anggap saja Dia Adalah Istri Yang Ketiga Dan Si Suami Yang Meninggal Dunia Punya Anak Maka Untuk Tiga Istri Ini Seperti Delapan Dari Total Seluruh Harta Suaminya Dan Seperti Delapan Itu Nanti Dibagi Sama Rata Untuk Mas'ud Memberikan Fatwa Dan Jawaban Hukum Demikian Berdirilah Salah Satu Sahabat Nabi Namanya Makil Bin Sinal Ala Isjai Radul Anuh Kemudian Beliau Mengatakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Keputusan Untuk Kasus Birwah Binti Wathiq Radul Anha Sama Persis Dengan Putusan Dan Fatwa Yang Kau Berikan Baya Ibn Mas'ud Dan Ibn Mas'ud Tidak Menetapkan Putusan Semacam Itu Ternyata Istiad Ibn Mas'ud Sama Persis Dengan Putusan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Maka Farih Habih Ibn Mas'ud Radul Anhu Maka Ibn Mas'ud Demikian Gembira Dan Bahagia Diatkan Alah Abu Dawud Tirmid Dan Yang Lainnya Maka Sisi Pendalilan Dari Kisah Ini Dari Hadis Ini Jika Belum Dikumpuli Kemudian Ditinggal Mati Oleh Suami Istri Itu Berhak Untuk Mendapatkan Mahar Wajar Maka Yang Sudah Dikumpuli Lebih Lebih Lagi Ditambah Ulama Pun Satu Kata Mengatakan Bahasanya Istri Yang Sudah Dikumpuli Dengan Akad Nikah Yang Sah Berhak Untuk Mendapatkan Mahar Setandar Dan Mahar Wajar Jika Dia Dinikai Dalam Keadaan Belum Ditentukan Nominal Dan Besaran Maharnya Maka Wanita Itu Maka Seorang Wanita Itu Berhak Untuk Mendapatkan Mahar Setandar Dalam Tiga Kasus Seorang Wanita Berhak Untuk Mendapatkan Mahar Wajar Atau Standar Istilah Fikihnya Mahar Mitli Dalam Tiga Kasus Yang Pertama Dia Dinikai Dalam Keadaan Sudah Akad Nikah Dan Belum Ditentukan Nominal Atau Besaran Maha Dan Sudah Dikumpuli Kemudian Yang Kedua Jika Kemudian Sudah Dinikai Kemudian Belum Dikumpuli Kemudian Ditinggal Mati Oleh Suaminya Maka Dia Punya Hak Di Samping Warisan Dia Punya Hak Mahar Standar Dan Mahar Wajar Kemudian Yang Ketiga Mana Seorang Wanita Itu Berhak Untuk Mendapatkan Mahar Standar Atau Mahar Wajar Manakala Dia Telah Melakukan Telah Melangsungkan Akad Nikah Dan Di Saat Akad Itu Disebutkan Mahar Namun Maharnya Tidak Sah Kita Contohkan Mahar Tidak Sah Mahar Cuma Setoran Hapalan Al-Quran Mahar Yang Tidak Sah Maka Yang Menjadi Hak Wanita Ini Adalah Mahar Standar Atau Maharnya Adalah Sesuatu Yang Tidak Sah Sebagai Mahar Karena Dia Sesuatu Yang Tidak Sah Sebagai Harta Contoh Ekstrimnya Maharnya Sekian Ekor Babi Ini Babi Itu Bukan Harta Yang Teranggap Dan Diakui Sebagai Harta Maka Dia Tidak Sah Dijadikan Sebagai Mahar Pernikahan Ketika Maharnya Itu Tidak Sah Akan Nikah Tetap Sah Hanya Saja Perempuan Ini Berat Untuk Mendapatkan Mahar Wajar Ini Materi Pengantar Yang Kami Sampaikan Di Sempatan Malam Hari Ini Satu Baris Kalimat Di Kitab Menhajus Salikin Tentang Seorang Suami Yang Menikahi Istrinya Dan Tidak Menyebutkan Besaran Dan Menelmah Untuknya Maka Akad Nikah Sah Namun Akan Nikah Sah Dan Istrinya Punya Hak Mahar Wajar Atau Mahar Setanda Dan Mahar Wajar Itu Diberikan Kepada Tiga Tiga Jenis Perempuan Yang Tadi Telah Kami Sampaikan Sebagai Materi Pengantar Dan Bermanfaat Baik Baik Sobat Muslim Para pendengar Setiap Radio Muslim Dimanapun Sobat Muslim Berada Demikian Kita Telah Bersama-sama Menyimak Apa yang Telah Disampaikan Oleh Ustaz Aris Mulander Fidah Allah Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dalam Penyampaian Materi Di Kajian Konsultasi Seperti Hukum Keluarga Dan Perlu Wira Informasikan Bahasanya Wira Memohon Maaf Sebesar-besarnya Kepada Sobat Muslim Bahwa Terdapat Beberapa Gangguan Sehingga Kajian Bersama Ostaz Aris Menandar Atau Penyampaian Materi Yang Disampaikan Beliau Terdapat Gangguan Dan Memang Ada Putus-putus Di Sobat Muslim Dan Untuk Itu Kita Akan Masuk Ke Sesi Selanjutnya Atau Sesi Yang Kedua Kita Akan Coba Bacakan Pertanyaan Malam Hari Ini Ustadz Saya Saya Juga Sudah Berkeluarga Dan Sekarang Kondisi Saya Belum Berpenghasilan Ustadz Apakah Ketika Saya Seorang Akhwat Ustadz Saya Saya Tentang Bagaimana Sikap Sikap Sebagai Anak Yang Orang Tuanya Baru Bercerai Setelah Bercerai Ayah Saya Ini Tinggal Di Rumah Adik Dari Ibu Saya Yang Juga Sudah Berkeluarga Maksudnya Bapaknya Tinggal Sama Adik Ibu Berarti Tinggal Sama Ipahnya Gitu Iya Setelah Bercerai Ustadz Terus Dan Saya Sekarang Belum Berpenghasilan Apakah Ketika Saya Sudah Berpenghasilan Saya Memiliki Kewajiban Untuk Menyediakan Tempat Tinggal Untuk Ayah Saya Ustadz Karena Ayah Saya Ini Kodarullah Penghasilannya Hanya Cukup Untuk Kebutuhan Makan Sehari Hari Dan Saya Juga Belum Menikah Mohon Nasihatnya Ustadz Untuk Saya Agar Tidak Merasa Tertekan Dan Takut Untuk Tidak Mampu Menghadapi Masalah Dalam Rumah Tangga Ketika Menikah Telak Mohon Penjelasannya Ustadz Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kelapangan Hati Kesabaran Dan Kemudahan Urusan Bagi Penanya Demikian Juga Kepada Semua Pendengar Kepada Kita Semua Pendengar Dan Pemirsa Kajian Live Di Kesempatan Malam Hari Ini Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Respond Dan Saya Komentari Yang Pertama Setelah Bercerai Tadi Disampaikan Bahwasannya Ayah Penanya Itu Malah Tinggal Bersama Adik Ipak Maka Jika Maka Kita Perlu Maka Ini Satu Hal Yang Problem Tentunya Seandainya Adik Ipar Adik Ipar Yang Dia Ikuti Itu Adik Ipar Laki-laki Tentu Disitu Ada Istrinya Dan Ini Bukan Maharam Dengan Si Bapak Ini Maka Jika Satu Rumah Bahaya Dan Jika Adik Ipar Yang Diikuti Itu Adik Adik Perempuan Adik Perempuan Maka Adik Ipar Perempuan Ini Bukan Maharam Maka Kondisi Ini Tidak Tidak Boleh Bagi Si Ayah Ini Untuk Tinggal Bersama Adik Ipar Dari Istrinya Adik Istrinya Adik Mantan Istrinya Ini Satu Hal Yang Tidak Diperbolehkan Dan Di Antara Peraturan Dan Ketentuan Dari Khalifah Umar Dalam Rangka Mencegah Kondisi Berduaan Yang Terlarang Beliau Melarang Seorang Yang Sendirian Dalam Artian Belum Atau Belum Atau Tidak Berkeluarga Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Yang Sudah Berumah Tangga Ini Dilarang Karena Dikawatirkan Ada Momen Atau Banyak Momen Terjadi Berduaan Yang Tidak Dibenarkan Karena Itu Sikap Yang Tepat Jika Adalah Cari Tempat Yang Lain Cari Tempat Yang Lain Kalau Di Jogja Di Antara Pilihan Yang Memungkinkan Numpang Di Mesin Nanti Jadi Takmir Atau Kemudian Penjaga Mesin Bantu Bantu Bersih Bersih Mesin Minimal Sementara Waktu Itu Kalau Di Antara Pilihan Yang Yang Bisa Diambil Kemudian Tentang Anak Perempuan Maka Anak Perempuan Pada Dasarnya Wajib Dinafkai Oleh Ayahnya Sampai Dia Menikah Setelah Menikah Apakah Wajib Menafkai Bapak Ada Ada Kewajiban Jika Bapak Memang Butuh Bantuan Dan Anak Punya Penghasilan Dan Punya Harta Yang Berlebih Jika Anak Tidak Memiliki Harta Yang Berlebih Karena Anak Perempuan Ini Hanya Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Dia Tidak Punya Penghasilan Maka Dia Tidak Punya Kewajiban Untuk Menafkai Ayah Dan Orang Tuan Secara Umum Itu Ayah Dan Ibu Nah Cek 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 Jawaban Saya Sudah Selesai Tadi Ada Gangguan Tadi Suara Menghilang Ustaz Kita Lanjutkan Kembali Terima kasih Ustaz Atas Jawaban Dari Pertanyaan Yang Pertama Dan Kembali Sampaikan Permohonan Maaf Karena Memang Ada Gangguan Disini Dan Kita Masih Belum Tahu Tiba-tiba Suara Menghilang Dan Memang Perlu Dilakukan Panggilan Ulang Baik Kita Akan Lanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Ana Ingin Bertanya Ana Sebagai Seorang Anak Sering Mendapatkan Tugas Rumah Dari Orang Tua Namun Terkadang Ana Merasa Berat Hati Untuk Melakukannya Sampai Merasa Jengkel Di Dalam Hati Apakah Ini Bentuk Kedurhakaan Ustaz Mohon Nasihatnya Hal Hal tersebut Menjadi Bentuk Kedurhakaan Manakala Sampai Dinampakkan Dengan Mengatakan Ah Ibu ini Bolak Balik Nyuruh Saya Terus Habis Begini Habis Begitu Atau Kemudian Kalimat Kalimat Yang Lain Jika Tidak Sampai Dilahirkan Sampai Dikatakan Hanya Hanya Kondisi Hatinya Sebagaimana Kata Penanya Maka Itu adalah Bagian dari Kudaan Setan Wajib Bagi Seorang Anak Yang Jadi Anak Yang Berfakti Untuk Melawan Dan Melawannya Itu Bagian Dari Mujahadah Yang Berpahala Siapa Yang Mujahadah Melawan Dirinya Karena Mencari Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Akan Melimpahkan Ridhanya Kepadanya Dan Satu Hal Yang Patut D disadari Oleh Setiap Anak Bahasanya Anak Wajib Melaksanakan Pemintaan Ayah Dan Ibunya Selama Itu Bukan Maasiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Itu Dengan Mengatakan Bahwa Dirinya Belum Siap Untuk Menikah Karena Masalah Finansial Mohon Nasihatnya Ustadz Apa Langkah Yang Harus Diambil Oleh Akhwat Tersebut Mohon Penjelasannya Ustadz Jika Yang Dimaksudkan Adalah Tidak Bisa Masih Mahal Yang Besar Atau Penghasilan Yang Bulanan Yang Masih Tergolong Kecil Maka Si Perempuan Bisa Memberikan Motivasi Saya Tidak Siap Untuk Itu Asalkan Mau Jadi Suamiku Yang Baik Penghasilan Yang Kecil Tidak Masalah Insya Allah Kita Cari Barang Barang Atau Kalimat Kalimat Yang Lain Sehingga Beliau Lebih Termotivasi Baik Syukran Ustadz Atas Jawabannya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Afan Ustadz Mohon Izin Bertanya Teman Saya Pernah Serumah Dengan Adiknya Yaitu Anak Omnya Dimana Adik Tersebut Bukan Mahromnya Dan Dia Tinggal Dengan Adik Adiknya Tersebut Sudah Lebih Dari Satu Tahun Karena Serumah Teman Saya Akhuat Dengan Adik Tersebut Diatas Sering Berinteraksi Curhat Dan Lain Sebagainya Sampai Sampai Tiba Masanya Teman Saya Ini Merasa Tidak Nyaman Dengan Kedekatan Dengan Adiknya Ini Kemudian Dia Memutuskan Untuk Pindah Dan Ternyata Anak Omnya Ini Atau Adiknya Ini Ternyata Ada Punya Rasa Terhadap Teman Saya Ini Ustadz Dan Mengajak Untuk Menikah Akan Tetapi Teman Saya Ini Menolak Dan Memohon Maaf Permintaan Adiknya Tersebut Ditolak Dan Memblokir Sosial Media Milik Adiknya Apakah Perbuatan Teman Saya Ini Benar Ustadz Dan Apakah Tindakan Dali Memblokir Dan Juga Mendiamkan Adiknya Tersebut Itu Dibenarkan Ustadz Karena Memang Dia Sudah Benar-benar Tidak Ingin Berhubungan Lagi Dengan Adiknya Tersebut Mohon Penjelasannya Ustadz Satu hal yang patut Untuk disadari Bahasanya Sepupu Bukan Mahrab Konsekuensinya Satu rumah Kemudian Berduaan Dengan Sepupu Bahkan Dalam Waktu Yang Lama Satu hal Yang Melanggar Sarea Kemudian Dan Wajar Karena Satu rumah Dalam Waktu Yang Lama Maka Interaksi Yang Lama Akhirnya Terjadi Kedekatan Hati Dan Rasa Cinta Kata Orang Jawa Biting Trisno Jalaran Sakokulino Karena Sering Papasan Sering Ketemu Sering Duduk Bareng Ngobrol Bahkan Makan Bareng Dan Yang Lainnya Maka Timbulah Rasa Kemudian Sikap Sikap Belia Yang Diceritakan Tadi Kemudian Kemudian Keluar Dari rumah Tersebut Dan Cari Tempat Tinggal Sendiri Sikap Yang Benar Kemudian Tentang Adik Sepupu Yang Ngajak Nikah Maka Bukalah Sikap Yang Tercelah Bukalah Sikap Yang Tercelah Dia Kemudian Menyampaikan Isi hatinya Pingin Jadi Istri Dari Lelaki Tersebut Sikap Yang Terpuji Daripada Berlarut Kemudian Namun Kemudian Sikap Si Laki-laki Yang Memilih Untuk Menolak Juga Itu Menjadi Hak Sikap Laki-laki Untuk Memilih Menolak Hal Tersebut Itu Jadi Jadi Hak nya Dan Ada pun Sikap Si Laki-laki Ini Yang Memblokir Semua Sosial Media Berkaitan Dengan Adik Sepupunya Maka Satu Hal Yang Satu Hal Yang Tidak Salah Jika Dia Khawatir Dalam Tanda Kutip Mendapatkan Gangguan Dari Adik Sepupunya Namun Saya Semestinya Ya Pamitan Baik-baik Saya Pengen Mencari Ketenangan Menenangkan Diri Dan Menenangkan Hati Dan Sampaikan Sementara Waktu Saya Mohon Maaf Semuanya Saya Blokir Sementara Waktu Sampai Batas Waktu Yang Belum Bisa Saya Tentukan Mungkin Mungkin Saran Yang Bisa Kami Sampaikan Nah Ya Mas Cek, cek Halo, halo Baik Ustaz, Afwan Ustaz, ada gangguan lagi Ustaz Potos lagi? Iya Ustaz Baik Ustaz, seorang Ustaz atas jawabannya Dan kami kembali Mengucapkan permohonan maaf Kepada sobat muslim Karena ada beberapa sedikit atau gangguan Dan kita akan melanjutkan Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Izin bertanya Ustaz Saya memiliki kakak laki-laki Yang kodarullah menikah Karena kecelakaan Atau hamil di luar nikah Dan dia menikah saat kondisi kakak ipar saya sedang hamil Lalu yang saya tahu Anaknya itu secara syariat Bukan anak dari bapak biologisnya ya Ustaz Apakah keponakan saya ini Termasuk mahrum bagi saya atau bukan ya Ustaz Sekarang kakak saya sudah memiliki dua anak laki-laki Apakah anak yang kedua juga mahrum bagi saya atau bukan Ustaz Karena anak yang kedua ini ada ketika sudah terjadi pernikahan Dan kakak saya ini tidak mengulang akadnya kembali Mohon penjelasannya Ustaz Berkenaan dengan akad nikah pada saat hamil karena zina Maka jawaban yang biasa saya sampaikan Saya bedakan antara sudah terjadi dan belum terjadi Kalau belum terjadi Maka saya sampaikan Jangan akad nikah kecuali setelah melahirkan Jika sudah terjadi Maka saya sampaikan Memang ulama berselisih pendapat Dalam masalah keabsahan pernikahan Dalam polisi semacam ini Sebagian ulama menilai sah Dan sebagian laki menilai tidak sah Dan saya sarankan Untuk melakukan hal yang lebih hati-hati Yaitu mengulang akad nikah Mencahannya tidak diulang Maka menimbang pendapat sebagian ulama Dalam hal ini Semisal syafi'iyah Yang mencahkan akad nikah dalam keadaan demikian Maka kami katakan Anak yang kedua Adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah InsyaAllah ta'ala Sehingga anak kedua tersebut Adalah betul-betul keponakan Betul-betul keponakan Sehingga Jadi mahram bagi penanya Namun Anak yang pertama yang merupakan anak hasil zina Maka dia bukanlah Bukanlah anak bagi bapak biologisnya Sehingga dia tidak memiliki hubungan Sehingga dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga bapak biologisnya Sehingga dia statusnya bukan keponakan secara hukum Dia bukan keponakan bagi adik dari bapak biologis Sehingga dia bukan mahram Bukan mahram bagi adik bapak biologis Baik Sekron Ustadz atas penjelasannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah SWT Selalu menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada Amin Ustadz mohon nasihatnya untuk ikhwan Yang khawatir dan cemas untuk ta'aruf lagi Karena dahulu pernah membatalkan ta'aruf Dengan seorang akhwat Sehingga sampai saat ini masih dibayang-bayangi Rasa bersalah karena menyakiti hati si akhwat Jazakallahu khairan Ustadz mohon penjelasannya Saya sarankan jika memang merasa bersalah Mengecewakan wanita tersebut Bisa balik ke perempuan tersebut Jika dia belum Jika dia belum menikah dengan yang lain Sebagai bentuk Mengobati rasa bersalahnya Daripada rasa bersalah ini berkelanjutan Dan terus menerus menipat dirinya Nah Baik, syukuran Ustadz atas penjelasannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Ustadz Ustadz saya ingin menikah Namun kerap gagal Karena kriteria ikhwah Ingin jika istrinya setelah menikah itu tinggal di rumah Akan tetapi saya mahasiswa perawat Dan insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan S2 Dan saya yakin insya Allah pendidikan yang saya Jalani ini bisa bermanfaat Untuk saya, keluarga, dan orang lain Apakah harapan atau cita-cita saya ini tidak usah dilanjutkan Ustadz Dan mengikuti kriteria seikhwah Apakah harapan saya ini untuk belajar lagi bertentangan dengan syariat Karena memang pasti saya akan ikhtilat lagi ketika kuliah di tempat umum Mohon nasihatnya Ustadz Jadi beliau ini ingin lanjut S2 Berarti kemungkinan besar Target yang disasar adalah Mungkin jadi dosen Maka jika yang dia inginkan adalah Jadi dosen di tempat semacam Stikkel sekolah tinggi ilmu kesehatan Untuk mengajar sesama perempuan Maka insya Allah niat yang tidak salah Insya Allah mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan Ada pun Beberapa atau kemudian beberapa laki-laki yang dia jumpai Inginnya agar Istrinya nanti jadi ibu rumah tangga Maka tentu Laki-laki itu banyak Dan keinginan mereka beda-beda Ada yang punya keinginan agar istrinya jadi ibu rumah tangga Dan ada ya Dan ini seakan-akan harga mati Ada yang bisa ditawar Dan ada yang longgah Maka bagi penanyaan Tidak perlu putus harapan Jika memang Baik syukur Ustadz atas penjelasannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Contohnya kalau ada orang yang mau transfer 1 juta Biayanya 10 ribu per 1 juta Mohon penjelasannya Ustadz Transfer uang itu jasa dan boleh mengambil fee dalam kegiatan jasa Baik syukur Ustadz atas penjelasannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Saya izin bertanya Ustadz Bolehkah seorang suami memanfaatkan mahar yang telah diberikan setelah pernikahan Mohon penjelasannya Ustadz Boleh memanfaatkan mahar yang telah diserahkan pada istri Manakala dengan sepenuh hati istri merelakannya Namun jika istri merelakannya karena terpaksa Karena disak terus oleh suaminya Maka itu tidak halal bagi suaminya Baik syukur Ustadz Jazakallah khairan Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Jika seorang istri meminta cerai ke suami Kemudian sang suami hanya mengangguk Apakah sudah dianggap terhitung talak Ustadz? Mohon penjelasannya Ketika istri minta cerai kepada suami Dan resuman suami hanya mengangguk Maka Allah Ta'ala A'lam Mengangguk disini adalah Talak Kinaya atau cerai Kinaya Artinya Kita perlu tanyakan kepada suami Apa makna angguan itu ketika beliau mengangguk ketika itu Jika maknanya mengiakan Permintaan cerai Maka berarti beliau telah menjatuhkan talak yang pertamanya Maka jika angguannya Oh gitu ya maksudnya Atau gitu ya keinginanmu ya Ya gitu makna angguannya Sehingga berarti Maka itu bukalah Tidaklah terhitung sebagai talak atau percerai Baik Syukuran Ustadz Jazakallah khairan Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Izin bertanya Ustadz Alhamdulillah saat ini Ana sedang ta'aruf Sudah nazor Dengan keluarga via Zoom Ustadz Berikutnya ingin nazor langsung Dan Ana sudah bekerja Ustadz Dan kebetulan Ana diberikan beasiswa yang sedang anak Yang belum Ana ketahui jumlahnya Dan belum tentu sama dengan angkatan sebelumnya Beasiswa tersebut tidak mengakomodasi pasangan Ana Namun Ana sudah mencari tahu Ada dua mahasiswa Indonesia yang membawa istri Dan satu anaknya sambil S2 Ini beliau dapat beasiswa di Kingfad University Ustadz Pertanyaan Ana mohon pendapatnya Ustadz Apakah Ustadz menganjurkan apabila Ana menikah sebelum berangkat Dan yang kedua bagaimanakah Tata cara walimah dan akad dengan kondisi pandemi ini Ustadz Apakah susah Ustadz Kemudian yang terakhir bagaimana sikap Ana Jika orang tua wanita memaksa melaksanakan walimah Yang melanggar syariat Karena calon Ana anak perempuan terakhir Dan di adat Minang Biasanya pernikahannya paling meriah Mohon penjelasannya Ustadz Tentang apakah akad nikah itu sebelum berangkat Atau nanti setelah ke Saudi Kembali kepada hasil musawar dan rebuka dengan keluarga perempuan Kalau mereka mengedak tidak apa-apa Nikah dulu Meskipun baru sebentar kemudian ditinggal Maka silahkan Lakukan langsungkan akad nikah Sebelum berangkat Ke tempat studi Kemudian Tentang negosiasi Tata cara Kemudian suasana walimah Lakukan negosiasi semaksimal mungkin Jika sudah mentok Di luar kemampuan Maka banyak-banyak istighfar Mudah-mudahan Allah memaafkan Menimbang firman Allah Ta'ala Fataqullah Masa ta'atum Pertakwalah kalian kepada Allah Semaksimal kemampuan kalian Namun secara umum Biasiswa di Saudi Kurang lebih sama dengan angkatan sebelumnya Kurang lebih 11-12 gitu Jadi bisa punya gambaran Bisakah dengan uang segitu Nanti pada akhirnya membawa istri Atau kah Atau kah tidak Baik, sekurang Ustaz Jeliswa kalau khairan Atas penjelasannya Kita akan lanjut Tentang Akad nikah dan walimah Di masa pandemi ini Maka Tetap bisa akad nikah Tentu normal Dan walimah Bisa disarankan Untuk walimah Pada saat setelah akad nikah Langsung walimah sederhana Ada pun walimah Karena yang harus meriah Karena ini anak terakhir Dan di adat Minang itu Menuntut harus meriah Maka nanti bisa Sampaikan kepada mertua Nanti bisa dilakukan Setelah kondisi Kondusif Nah Baik, sekurang Ustaz Atas penjelasannya Kita akan lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Afan izin bertanya Ustaz Apakah boleh Mahar itu Sebuah kitab Yang diniatkan Untuk diajarkan kepada Calon istri Ketika telah menikah Telak Mohon penjelasannya Ustaz Jawabannya boleh Boleh saja Maharnya Berarti dua itu maharnya Buku A Dan mengajarkan Buku A Dan itu Diperbolehkan Namun Saya sarankan Agar tidak Membebani Niatkan Maharnya Dan tetapkan bahasanya Maharnya adalah yang pertama Itu buku saja Nanti Meskipun di sisi yang lain Ada tekat Untuk bisa Mengajarkan Buku tersebut Kepada istri Namun Jangan itu Jadikan sebagai Mahar Sehingga Nanti Menjadi satu hal Yang berbebani Nah Baik Soekran Ustaz Atas penjelasannya Kita akan lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Jika terdapat Anak yang terlahir Dari pernikahan Yang tidak sah Secara syariat Ustaz Karena tidak ada Wali yang Sesuai syariat Anak ini Ketika menikah Nanti Apakah Dinasabkan Ke bapak biologisnya Atau Ke ibunya Ustaz Jazakallah Khairan Maka Akad Akad nikah Yang tidak sah Itu nanti ada Dua macam Akad nikah Yang tidak sah Dengan sepakat ulama Ataukah Akad nikah Yang tidak sah Menurut pendapat Sebagian ulama Dan itu Yang kita kuatkan Maka Jika yang dimaksudkan Dan ditanyakan Adalah akad nikah Jenis yang pertama Akad nikah Yang tidak sah Dengan sepakat Para ulama Maka dia Anak azil zina Semacam Anak Dari akad nikah Nikahnya nikah kontra Atau nikah Mut'ah Ini zina Maka anak azil zina Sebagaimana pendapat Melitas Para ulama Ini adalah Kesepakatan Empat madhan Dinasabkan kepada Ibunya Dan dia tidak memiliki Ayah secara Nasab Nah Baik Assalamualaikum Apakah pesangon Setelah masa iddah Karena talak Itu wajib dibayarkan Oleh suami Ustadz Dan berapa Besarannya Mohon penjelasannya Ustadz Isi praktek Yang kami sarankan Berikan Kepada Istri tersebut Uang pesangon Pesangonnya Adapun Besarannya Tidak ada Besaran Tertentu yang Beku Sesuai Besarannya adalah Sesuai dengan Kemampuan Finansial Suami Nah Dan demikian Yang kita Kaji Kita bahas Batan Malam hari ini Mudah-mudahan Jadi ilmu yang Bermanfaat Untuk Saya pribadi Dan Bapak dan ibu Sekalian Sering berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah catat Kehadiran kita Kesebaran kita Untuk Menyimak Menyimak Kajian Di Kelas Virtual ini Allah Jadikan sebagai Amal salih Yang memperatimbaran Kebajikan kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tidaklah Bermanfaat Harta dan anak Kecuali orang Menghadap Allah Dengan hati yang bersih Dan amal yang salih Wassalam Al-Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wasabi wa salam Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Astagfirullah Wa atubu ilai Nah Saya kembalikan ke Mas Fira Baik Syukran Ustaz Jazakallahu khairan Kasiran Atas Penyampaian Kajian pada Kesempatan Malam hari ini Dan juga Penyampaian Jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Pada kesempatan Malam hari ini Kami ucapkan Syukran Jazakallahu Selamat menikmati 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 Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai video di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mestinya pengusaha sukses.